Kau tak tahu Kau bilangkan hal Yesus Sementara kau pelajari riwayatnya dengan bijak lalu jual di percetakan Saban hari kau kritisi tindakannya Setelah itu kau muat dalam artikel lalu jual di surat kabar Kau hafal betul tiap kalimat dari bibirnya Setelah itu kau jadikan doa untuk para pejabat Supaya khutbamu diberi harga Kau meletakkannya pada kartu undangan Lalu kau biarkan bertebaran di selokan-selokan Mantaran kali kolon jembatan Kau lukis wajahnya di tembok-tembok kota Setelahnya kau kencingi gambarnya sejak pagi hingga malam Kau pajang gambarnya dimana-mana Di ruang tamu, di kamar Supaya kau dipuji tetangga sebelah Kau sangkali namanya Tiap kali kau teguk alkohol di bar Karaoke, cafe, tempat pijat Kau ludahi wajahnya Setelah kau minyaki perempuan-perempuan liar Dengan rupiah dan dolar Kau sangkali dia setiap kali telan asap ganja Dengan kawan-kawan Kau pikul salibnya terbalik Supaya kau lancar main politik Kau bilang Yesus itu kasih Sementara fakir miskin kau usir berkali-kali kau maki-maki Katamu Yesus itu maha adil Mengapa namanya kau silipkan di bawah bantal Saat kala dalam pemilu Setiap hari kau ajak firmannya kerja di ladang petani Kau senandungkan jadi obat penyembuh lara Kenaikan harga komoditi kaum petani Kau ajari mahasiswa supaya cerdas Sedang kau pakai kecerdasanmu untuk membantu Konglomerat mendapat untung Katamu kau kenal dia Kutanya dimana tempatnya berdoa Kau tak jawab Katamu kau kenal dia Kutanya apa isi doanya Kau bilang Biasa-biasa saja Katanya kau kenal Yesus Apa benar begitu?